Halo Assalamualaikum selamat malam semuanya Apa suara saya kurang jelas Ya walaikumsalam Sudah jelas ya Nah tadi saya sudah singkat kirim power calling Mungkin sudah kita coba sedikit Hari ini kita mau belajar tentang Monopoli dan persaingan tak sempurna Kita belajar dari modul 5 kemarin tentang struktur pasar Nah ini recall sedikit Bahwa pasar itu bisa dibagi menjadi 3 Berdasarkan struktur pasarnya Yaitu pasar persaingan tak sempurna Persaingan sempurna dan monopolistik Kalau persaingan sempurna kemarin Ada yang ingat? Jadi banyak penjual dan banyak pembeli Persaingannya sempurna Kalau monopolistik banyak penjual Banyak pembeli Tapi bedanya Kalau monopolistik dia produknya Terdifereniasi Jadi ada diferensiasi produk Kemudian juga produknya terdifereniasi Yaitu ada spesifikasi-spesifikasi tertentu Kemudian kalau yang persaingan tak sempurna Itu dibagi menjadi 3 Ini secara umur saja Ada monopoli Kemudian monopseni Dan oligopoli Kalau monopoli itu apa? Ada yang ingat Pasar persaingan tak sempurna Monopoli Monopoli Tambang minyak Jadi Ini ada satu penjual Hapun dirinya banyak Jadi penjualnya cuma hati Benar Kalau monopseni Monopseni Saya ingat monopseni Pasar persaingan monopseni Jadi Penjualnya yang banyak Pembelinya cuma satu Misalkan apa? Misalkan itu Paduk udang garam di kediri Jadi dia kan Pembeli Pembeli Tembakal Hanya dia saja Di kediri Yang menjadi Pembeli tembakal Padahal petanginya Ada banyak sekali Yang menjual Terbakatal ke dia Nah itu salah satu contohnya Pembelinya Cuma satu Tapi penjualnya banyak Jadi Pembelinya bisa Mengatur mati harga Misalnya penjualnya Ya pas saja Bisa jualnya cuma ke dia Nah terus Yang ketiga adalah Oligopoli Yaitu Ada beberapa Perusahaan Maka produsen Yang memiliki kekuatan Untuk mengatur pasar Halo Ya Kalau monopoli Tadi ada Satu Penjual Banyak pembeli Kalau monopoli Banyak penjual Satu Pembeli Kalau oligopoli Ada beberapa Penjual Yang menguasai pasar Beberapa Pembeli Oke kita lanjut lagi Nah hari ini Di modul 6 Kita akan concern Atau fokus Pada pasar monopoli Sedikit mengingat Di modul 5 kemarin Ciri-ciri pasar monopoli Yang pertama Industri dengan satu perusahaan Tapi sempat dikatakan Kalau hanya ada satu perusahaan Dan banyak pembeli Kemudian Karena dia cuma satu Yang beli banyak Maka dia bisa menentukan harga Yang jual cuma saya Sekolah saya mau jual berapa Pokoknya kamu harus beli Kemudian yang ketiga Tidak ada kemungkinan untuk entry Atau exit Maksudnya adalah Perusahaan lain itu Sudah termasuk ke Pasar tersebut Jadi Saya tadi cobanya adalah BBM Maksud sekali Sudut sekali Bagi perusahaan lain Untuk masuk Menjual BBM disana Memproduksi Mengolah Dan menjual BBM Karena Sudah dikuasai oleh Ketan yang lain Kemudian produknya adalah Diferensiasi Tidak identikal Maksudnya produknya itu Berbeda dari yang lain Jadi dia Bagus Atau berkualitas tinggi Kemudian Tidak ada di tersendiri Yang pasti dia berbeda Dengan yang lain Sehingga cuma dia saja Yang bisa punya Misalkan Samsung Galaxy Note Kan cuma dia saja Yang punya Jadi dia Memonopoli pasar Galaxy Note Ya karena cepat dia saja Yang punya Tidak ada diperensiasi Kemudian Promosinya Tidak perlu Kenapa tidak perlu Ngapain promosi Cuma dia sendiri Yang jual Jadi secara Tidak ada di diri Nah disini ada Sebab-sebab Timbulnya pasar Monopoli Kita bisa Membuat Membedakan Sebab-sebab Timbulnya pasar Monopoli Menjadi dua Yang pertama adalah Secara Alamiah Yang kedua adalah Secara Lepas Disini kita lihat Secara Alamiah Dikatakan Karena skala ekonomi Suatu perusahaan Nah misalkan Dia skala ini Sangat besar Jadi perusahaan Yang lain Ingin masuk Ingin bersaing Dengan dia Itu sulit Karena dia Sekalanya sudah Multinasional Sebagikan nasional Kita tinggi Tidak Perusahaan lain Malah berjaya Sama dia Kalah Barbal Kalah Kehubungan Kalah Informasi Jadi akhirnya Secara alamiah Perusahaan itu Menjadi Perusahaan Monopoli Yang kedua Perusahaan tersebut Menguasai Kepat produksi Nah misalkan Kalau di Indonesia Dan ketemuan Dan dia Menguasai Sumber-sumber Minyak Di Indonesia Nah kemudian Yang kedua Adalah Faktor Rebala Kalau di Kepat produksi Itu Diatur oleh Undang-undang Atau Undang-undang Masa Atau Undang-undang Pasal 29 Misalkan Kalau di Indonesia Sumber Kehayaan Alam Kita tahu Pasal 28 29 Ya Undang-undang Yang mengatur Karena Semua Kehayaan Alam Yang menjadi Hakit hidup Orang banyak Di Di Yang menjadi Hakit hidup Orang banyak Di Oh 29 Jadi Kalau berita Bunyinya Pasal Undang-undang Pasal 29 Ya Jadi Segala macam Semua Sumber Daya Alam Yang menjadi Hakit hidup Orang banyak Dikuasai Dikelola Dan Dikuasai Oleh pemerintah Untuk Temu Poli Negara Untuk Didistripsikan Kepada Masyarakat Nah Seperti itu Itu Adalah Di Undang-undang Kemudian Yang kedua Adalah Hak Paten Jadi Misalkan Kalau kita tahu Apple Dari Amerika Itu Nah Dia punya Hakk Hk Cuma Dia sendiri Yang Bisa Menggunakan Max Aplikasi Max Kemudian Ada Franchising Perusahaan Asing Pada Suatu Negara Misalkan Kita tahu Ayam Goreng McDonald Itu Franchise Terus Satu Franchise Yang Boleh Buka McDonald Di Indonesia Itu Harus Mempunyai Izin Dari Perusahaan Yang Diberikan Kepuasa Oleh McDonald Amerika Jadi Terjadi Monopoli Oleh Perusahaan Asing Indonesia Karena Adanya Pencasi Mata Ini adalah Faktor-faktor legal Dan Faktor Anania Yang Menyebabkan Timbunnya Pasar Monopoli Ini Masih Bisa Banyak Untuk Tadi Hanya Sekedar Gambaran Gambaran Awal Pasar Monopoli Jadi Intinya Pasar Monopoli Adalah Suatu Pasar Dimana Hanya Ada Satu Producent Yang Mengelasai Suatu Produk Tentu Dimana Perusahaan Lain Ingin Perusahaan Lain Sudir Maka Karena Termodal Kemudian Sumber Daya Dan Yang Pertinting Adalah Faktor Kelegalan Faktor Dimana Beberapa Perusahaan Monopoli Berikan Suasa Pemerintah Terus Kalau Cuma Ada Satu Penjual Bagaimana Harganya Bisa Harganya Bisa Menjuk Kelain Kalau Dia Satu Satunya Penjual Bagaimana Pembelinya Kita Akan Memang Basis Harga Dan Akut Dari Monopolis Monopolis Disini Maksudnya Adalah Perusahaan Yang Estat Melokong Ya Si Pada Kebiaran Dajar Satu Ini Kita Akan Melajar Rintangan Yang Pertama Rintangan Masuk Atau Barrier Bond Kemudian Yang Kedua Adalah Taktik Persayang Mengingatkan Menyakitkan Jadi Perusahaan Monopolis Dia Memiliki Kuasa Terhadap Sumber Daya Malku Terhadap Asa Jadi Seringkali Perusahaan Monopolis Mengingatkan Taktik Yang Mengingatkan Maksudnya Adalah Dia Menggunakan Taktik Tertat Tertentu Karena Dia Menggunakan Akses Pada Modal Seakan Pada Pemerintah Kemudian Akses Kepada Sumber Daya Bagaimana Bagaimana Bank Tertentu Dia Akan Melarang Atau Menghalang Perusahaan Lain Yang Ingin Menciptakan Perusahaan Yang Sama Sehingga Dia Tetap Jadi Dia Ada Sayang Karena Dia Akses Kemudian Pemerintah Poin Pertama Dan Poin Kedua Tentang Halangan Masuk Halangan Masuk 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 Dan Kemudian Pertama Meritan Berupa Deskriptif Yang Akan Lebih Kita Jabarkan Di Modu 6 Pemajar 1 Ini Adalah Bagaimana Penentuan Harga Dan Tingkat Output Untuk Pasar Molekali Jadi Perusahaan Molekali Bagaimana Kata Perusahaan Molekali Nah Sekarang Kita Kita Mula Masuk Ke Instrumus Disini Adalah Penentuan Harga Perusahaan Molekali TF Ada yang Masih Ingat TF TF Sebelum Masuk Kesini Ada Pertanyaan Dari Mak Minta Solusi Untuk Minopoli Seperti Hal Contoh Kenaikan BBM Apakah Dengan Demo Modo Sahari Tidak Mambil Dibuan Secara Selentak Bisa Jadi Solusi Ini Ada Pertanyaan Dibiskusikan Silahkan Mungkin Teman Teman Menjawab Kalau BBM Naik Terus Kita Semua Moga Serentak Tidak BBM Moga Bisa Menjadi Solusi Ada Yang Menjawab